5 Agustus tahun 1999 dan kalau kita telusuri melalui penanggalan Jawa abadi maka diperoleh data woton lahirnya adalah hari Kamis main Neptunnya atau bobotnya ini berjumlah 17 sedangkan yang saudara Rizky, Rizky Bilar ini terlahir pada tanggal 12 Juli tahun 1995 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berikut ini adalah hasil kajian ilmu panit dan kejawen yang berkaitan dengan betung juduh atau primbon juduh saudari Lesti Kejora dan Rizky Bilar yang tentu didasarkan pada perpaduan woton mereka nah ini bukanlah sebuah ramalan ya sebagaimana kebanyakan para peramal yang mohon maaf ya ada yang tidak jelas dasar dan sumbernya nah mudah-mudahan dengan semakin banyaknya konten yang menyatakan perjuduan mereka ini tidak baik menjadikan mereka ini semakin termotivasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan mampu berusaha membawa rumah tangganya menjadi rumah tangga yang nah buat para leselar lovers yang mungkin lagi nonton nyimak video mbak ini ya jangan sakit hati jangan marah ya pahamilah bahwa hasil perhitungan betung juduh atau primbon juduh ini dimaksudkan ya sebagai pengiling atau nasihat buat mereka berdua supaya apa mereka semakin termotivasi menjadi pribadi yang lebih baik dan mampu membawa rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sama tentu sama-sama kita doakan dan ini video yang sudah pernah mbak buat dulu seperti apa kira-kira ya realitas kehidupan rumah tangganya ke depannya nanti ini tentu tidak akan jauh-jauh berbeda dengan apa yang sudah diterjemahkan yang sudah ditafsirkan oleh ilmu titen kejawen saudari Lesti ini lahir pada tanggal 5 Agustus tahun 1999 dan kalau kita telusuri melalui penanggalan Jawa abadi maka diperoleh data woton lahirnya adalah hari Kamis Pai Neptune-nya atau bobotnya ini berjumlah 17 ya sedangkan yang saudara Rizky Rizky Pilar ini terlahir pada tanggal 12 Juli tahun 1995 dan kalau kita telusuri melalui penanggalan Jawa abadi maka diperoleh data woton lahirnya adalah hari Rabu Pai Rabu Pai ini Neptune-nya atau bobotnya adalah 16 itu artinya Kamis Pai ketemu Rabu Pai berarti 17 ketemu 16 Neptune-nya judulnya ini berarti ketemu 33 untuk hasil perhitungan hari umumnya ini berarti Rabu ketemu Kamis ya kan karena Lesti wotonnya Kamis Pai sedangkan yang Rizky wotonnya Rabu Pai ini berarti Rabu ketemu Kamis ini bermakna yuwono atau tentrem ini artinya perjuduan ini insya Allah rumah tangganya ini nanti diparini adem ayem tentrem bahagia lalu hasil perhitungan tiga siklus ini tipopati tipopati ini bermakna dimungkinkan perjuduan ini tidak bisa langgeng disebabkan karena salah satu ini ada yang wafat atau meninggal dunia terlebih dahulu tetapi pati disini terkadang ya bermakna pati recekini utawa pati kebahagiaan nih atau pati keharmonisan rumah tangganya kemudian hasil perhitungan empat siklus ini tipogontok tipogontok ini bermakna ada kemungkinan yang bersangkutan ini sulit punya keturunan atau momongan selanjutnya hasil perhitungan lima siklus yang pertama ini tipoloro tipoloro ini bermakna perjuduan ini kemungkinan berakibat salah satu ini ada yang jatuh sakit atau minimal menurun kesehatannya tetapi loro juga ini kadang-kadang bermakna yang menyangkut aspek sikisnya atau kejiwaannya tegesi hatinya yang sakit atau terlukai atau bisa juga yang menyangkut aspek pekerjaannya tegesi loro atau soro atau abut oleh berkawi kemudian hasil perhitungan lima siklus yang kedua ini tipogedong atau papangan ini bagus ini bermakna ya murasan dan pangani aspek ekonominya ini sangat bagus bahkan berada di level tertinggi kalau didasarkan hasil perhitungan lima siklus atau pancasudan kemudian hasil perhitungan tujuh siklus yang pertama ini tiposatrio miram ini bermakna yang persangkutan ini dimungkinkan akan sering mengalami kesusahan sering menghadapi fitnah dunia yang ini semua lebih disebabkan karena perilakunya sendiri artinya diperkirakan perilakunya dalam berumat anda ini kurang baik sehingga berakibat aspek sosialnya ini juga tidak baik lalu hasil perhitungan tujuh siklus yang kedua ini tipe perdaringan kebah ini yang menyangkut aspek ekonomi atau sandang pangani ini dianggap aspek ekonominya ini sangat bagus dan berada di level tertinggi artinya yang bersangkutan ini sangat berpotensi bisa menjadi orang yang sukses dan kaya raya itu pun bagi mereka yang bersangkutan ini mau bekerja keras, mau berjuang, berikhtiar dan bisa memaksimalkan potensinya lalu hasil perhitungan delapan siklus ini tipe pekat tipe pekat ini bermakna ada kemungkinan perjuduan ini tidak bisa langgeng tidak bisa langgengnya ini ada dua kemungkinan kemungkinan yang pertama adalah salah satu ini ada yang wafak atau meninggal dunia terlebih dahulu atau yang kedua bisa juga disebabkan karena memang terjadi perceraian jadi pekat di sini ada dua kemungkinan bisa bermakna cerai mati bisa bermakna cerai hidup kemudian yang terakhir hasil perhitungan dibagi sembilan ini ketemu 7,8 ini bermakna terhalang atau mendapat celaka karena ulahnya sendiri artinya ada kemungkinan perjudaan ini bagi yang bersangkutan ini sering menghadapi permasalahan liku-liku dalam rumah tangganya sering menghadapi kendala yang itu semua lebih disebabkan karena memang faktor perilakunya sendiri faktor keputusan dia sendiri nah dari hasil perhitungannya ini tadi secara keseluruhan bisa kita ketahui ini hanya ada 3 lampu hijau kemudian 4 lampu kuning dan 2 lampu merah nah memang betung judul Khamis Pahing ketemu Rabu Pahing ini memiliki kelebihan di aspek ekonominya atau taraf hidupnya karena dia memiliki satuan tipe gedung dan pedaringan kebab ya jadi kalau soal rizki soal sandang pangani ini insya Allah tidak ada masalah tetapi secara keseluruhan ini dari hasil perhitungannya ini tadi agaknya bisa kita perkirakan masa depan rumah tangganya ini tidak terlalu menjanjikan nah kesimpulannya perjuduan ini memang masih boleh dilanjutkan tetapi kalau menurut hitung-hitungan orang Jawa ini tidak termasuk yang direkomendasikan atau dianjurkan kenapa? karena memang potensi kegagalan rumah tangganya ini termasuk yang sangat tinggi sehingga perjuduan antara Kamis Pahing ketemu Rabu Pahing ini agak berat ke depannya mungkin banyak sekali menghadapi ligu-ligu dalam rumah tangganya tetapi realitanya ini nanti tentu berpulang pada pribadi masing-masing yang menjalaninya meskipun sama-sama ketemu tiga-tiga tetapi kalau yang satu pribadinya baik yang satunya pribadinya tidak baik tentu realitanya ini sangat berbeda dan yang perlu teman-teman ketahui bahwa ketemu tiga-tiga ini termasuk satuan gotong mait itu maksudnya adalah satuan betong judo dimana diperkirakan yang bersangkutan ini nanti akan banyak menghadapi ujian cobaan dalam rumah tangganya bukan berarti salah satu ini akan meninggal dunia bukan tetapi lebih diperkirakan yang bersangkutan ini berat rumah tangganya karena dihadapkan pada banyak persoalan banyak masalah yang harus diselesaikan yang harus dihadapi jadi seperti itu maksudnya baik mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan serta bermanfaat untuk kita semua amin ya Rabbil Alamin dan kurang lebihnya mbak mohon maaf akhir kalam wallahum maafiq ila'aqa mitarik adhanullah ayyakum ajma'in thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh